Saudara Partai Golongan Karya mengeluarkan rekomendasi untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kalimantan Barat. Untuk bakal calon Gebenur, Golkar memberikan rekomendasi kepada Sutarmiji. Selain kepada Sutarmiji sebagai bakal calon Gebenur Kalbar, Partai Golkar juga mengeluarkan rekomendasi untuk bakal pasangan calon kepala daerah di delapan kabupaten, yaitu Kayong Utara, Kapuas Hulu, Landak, Sambas, Bengkayang, Melawi, Sekadau, dan Sanggau. Khusus untuk bakal calon wakil Gebenur akan diumumkan dalam waktu dekat dan dipastikan tetap kader internal. Sudah dalam proses akhir, kalau calon Gebenurnya sudah ada Pak Sutarmiji. Fixed Pak itu sih? Fixed, insya Allah. Dan tiga, kami sedang menuju tahap akhir, finalisasi pasangannya siapa? Insya Allah jadi ada Partai Golkar. Partai Golkar sudah memutuskan untuk mendukung Pak Sutarmiji. Oke, itu final? Artinya dari usulan dari DPD-1 dan DPP sudah memutuskan untuk mendukung Pak Sutarmiji. Namun memang ada kesepakatan antara semua partai, baik itu Partai Golkar, Partai Gebenur, Partai Gebenur, Partai Gebenur, Partai Gebenur, bahwa karena menghormati prinsip kebersamaan antar-antar partai, maka wakilnya diolong dari Pak Sutarmiji. Sepekan terakhir, isu pecah kongsi antara Sutarmiji dan Rian Norsan sempat mencuat. Sutarmiji disebut-sebut menggandeng mantan Kapodak Kalbar, Irjenpol Purnawirawan Didi Haryono sebagai wakil. Sementara Rian Norsan diisukan berpasangan dengan Ketua DPD-PDI Perjuangan Kalbar, Lasarus. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.